Ada sebuah ungkapan yang berbunyi seperti ini Jangan pernah remehkan kekuatan doa Karena doa adalah anugerah Allah yang paling istimewa Benarkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Hajar Berdoa Sahabat muslim yang budiman Di video kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang arti kekuatan doa Sebuah kekuatan yang tak ternilai dan sangat istimewa Kekuatan yang sering kita remehkan Dan bahkan kita lupakan di tengah-tengah kesibukan dan rutinitas kita sehari-hari Namun, apakah kita yakin bahwa doa itu benar-benar anugerah Allah yang paling istimewa? Mari kita bahas Di dunia ini kita seringkali mengalami kegagalan, kesulitan dan rintangan yang sulit untuk kita lewati Akan tetapi kita tak perlu merasa sendirian dalam menghadapinya Ada satu hal yang sangat istimewa yaitu doa Dalam doa, kita berkomunikasi langsung dengan Allah SWT Dan merenungkan segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi dalam hidup kita Doa mampu memberikan ketenangan hati dan mampu menumbuhkan kepercayaan dalam diri kita Hal ini terbukti dari banyaknya kisah sukses dalam kehidupan para nabi dan rasul serta orang-orang soleh yang berhasil mengatasi berbagai tantangan dalam hidup mereka melalui kekuatan sebuah doa Dalam hidup ini banyak orang yang meremehkan kekuatan doa Mereka berfikir bahwa doa hanya sebuah ritual atau tradisi belaka Padahal sebenarnya doa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa Doa adalah anugerah dari Allah yang paling istimewa Yang dapat membawa kita ke dalam kebahagiaan dan keberhasilan Doa merupakan satu-satunya senjata yang kita miliki dalam menghadapi berbagai masalah hidup kita Sebagai manusia kita rentan menghadapi berbagai masalah hidup Mulai dari masalah kecil seperti tugas yang menumpuk Hingga masalah besar seperti kehilangan orang yang kita cintai atau sulitnya dalam mencari pekerjaan Saat kita merasa terjebak dalam masalah hidup Jangan lupa untuk berdoa dan memohon kepada Allah Karena dia adalah zat yang maha kuasa dan maha mengasihi Allah tidak akan membiarkan hambanya sendiri dalam kesulitan Jika kita benar-benar yakin dan bersungguh-sungguh memohon pertolongannya Tidak hanya itu Doa juga memperkuat hubungan kita dengan Allah Dan meningkatkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita Dalam doa kita belajar untuk merenungkan atas nikmat yang telah diberikan Nikmat yang terkadang kita remehkan dan kita anggap sepele Padahal sebenarnya sangat berharga Dengan berdoa kita belajar untuk selalu bersyukur atas segala hal baik Yang besar maupun kecil Karena semua nikmat yang diberikan oleh Allah Sangat berharga dan layak untuk kita syukuri Doa juga dapat membawa kita kepada perubahan positif dalam hidup kita Ketika kita berdoa Kita merenungkan atas apa yang telah kita lakukan Dan merenungkan atas apa yang akan kita lakukan selanjutnya Doa membawa kita untuk memikirkan apa yang terbaik bagi kita dan orang lain Doa juga membawa kita untuk menemukan kedamaian dalam diri kita Kita semua tahu bahwa hidup ini penuh dengan kejutan Baik itu suka maupun duka Namun ketika kita memiliki kekuatan doa dalam hidup kita Kita dapat menghadapi semua itu dengan lebih percaya diri dan lebih tenang Doa membawa kita kepada kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri Yaitu kekuatan Allah yang maha kuasa Intinya adalah doa adalah anugerah Allah yang paling istimewa Dalam doa kita bisa merasakan kehadiran Allah yang selalu dekat dengan kita Meskipun terkadang kita lupa Doa juga memberikan ketenangan hati dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT Jangan pernah kita remehkan kekuatan doa Karena doa adalah senjata ampuh dalam menghadapi segala masalah hidup kita Teruslah berdoa dan yakinlah Allah maha mendengar dan maha mengasihi hambanya Jadi mari kita selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan dan situasi apapun dalam hidup kita Dan percayalah bahwa doa memiliki kekuatan yang luar biasa Dan Allah selalu mendengarkan doa-doa kita Dengan doa kita dapat meraih kebahagiaan, kedamaian dan keberhasilan dalam hidup kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih